Buat kalian semua yang lagi nyari helm retro, helm satu ini wajib banget untuk kalian miliki Langsung aja kita unboxing Oke guys, jadi balik lagi bersama gue Aji disini di ARC Video Kali ini kita kedatangan sebuah helm baru dari HJC Sebenernya tipenya lama, nggak lama sih, mungkin di awal tahun kemarin baru rilis Dan ini baru masuk warna yang sangat mencolok mata saya Makanya gue langsung bikinin video unboxingnya Dan ini adalah salah satu yang tadi gue bilang Salah satu helm rekomendasi gue buat kalian yang lagi nyari helm-helm retro Vintage look gitu, vintage-vintage sana ya kan Retro-retroan, punya motor-motor klasik, hardy-hardy-an ya Atau memang suka aja sama style-style retro gitu ya Ini salah satu rekomendasi yang terbaik menurut gue untuk kalian miliki ya Oke, langsung aja kita buka Yang pertama disini Kita mendapatkan sebuah helm Ini gimana nih? Oh, semuanya nempel guys Di Dekisir dulu Ini ada Gimana cari gue nggak setahunya Nih, dapet pin lock ya teman-teman Dapet pin lock Atau anti-fog Ya, dapet manual book juga Dalam kerdusnya itu aja Semuanya ditempel, jadi nggak bisa gue keluarin gitu Maaf ya Nah Langsung aja Untuk sarungnya Ya teman-teman Sarungnya Warnanya hijau gitu Tapi hijaunya hijau army gitu Yang agak Agak Gelap Jejo gelap Terus ada tulisan HJC di sebelah sini Ya Tulisan HJC Oke Langsung aja Nggak pake lama kita buka Sebenernya Gue suka banget sama style Si tipe helm ini Karena menurut gue Karena gue juga orang yang suka style retro gitu Ini Wishlist gue sih Jadi kalo misalkan ada budget gitu Gue pengen banget Untuk punya helm ini Nah Ini lagi nabung guys Jadi doain aja ya guys ya Dan ini adalah HJC V10 Deep Green Anjay Feel the difference with our gloves Every touch ignites memories of unforgettable moments As the wind caresses your body The road transforms into a stage for your next adventure Our gloves are just protective They're witnesses to every freedom you embrace on the road That's what sets them apart Keep your memories safe guarded Ready to relive every second on the road Because every memory brings us closer to home Protecting your journey Preserving your memories Five Gokil Tuh Ya Ini Keliatan ya Warna hijaunya Ini kenapa Mau banget Gue langsung review Karena menurut gue Warnanya tuh Beda dari yang lain Sebenernya dia Warna hijaunya tuh Nggak bunglon Kalau kalian tau Warna bunglon kan Yang Kalau dilihat dari kiri Berbeda Dari kanan berbeda Ini hijau doang Tapi dia Ijo nya Gue bingung ngejelasinnya Soalnya kayak Soft gitu Warnanya Karena kadang Jarang gitu Ada orang suka warna hijau ya Menurut gue Rata-rata orang suka warna hitam Putih Pink Biru Merah gitu Jarang ada orang suka warna hijau Dan Gue yang sebagai orang yang nggak suka warna hijau Untuk di style gue Melihat warna hijau ini kayak Anjing Keren banget Soalnya Kalau lu lihat sendiri ya Ini Kalem gitu warna hijau nya Ijo Porsche Nah Kayak Porsche gitu Modelannya Keren abis Nggak terlalu menjereng Nggak terlalu Gelap banget Oke menurut gue Dan Ini yang gue bilang tadi Buat teman-teman Yang lagi nyari Helm-helm retro Ini salah satu rekomendasi Karena Karena apa Kalau kalian lihat Style nya aja ya Polos nih Nggak terlalu banyak Aksen-aksen yang agresif Ya Nih terus Ventilasi 6 biji ini Di bagian depan Bikin helmnya tuh Jadi kayak kelihatan Makin retro banget Dengan ventilasi yang bulat Dengan ventilasi yang bulat-bulat Bulat-bulat Gini ada 6 biji Terus ini bentuknya yang Cakil gitu Terus ventilasi atas yang Buka tutupnya di sliding ke kanan dan ke kiri Ya Kelihatan Dan ini Nggak terlalu besar Nggak terlalu kecil Ventilasinya Looknya keren Dan kece Untuk kenyamanannya Udah pasti nyaman ya Atau adem juga Cuman kita belum pernah Nyoba banget Atau Anus review Si helmnya Mungkin Next video kita akan bikin Anus reviewnya Ya Tulis di kolom komentar aja Kalau kayak pengen banget Kita bikin Review langsungnya Atau review jujurnya Dan Nih Yang salah satu yang membuat helm ini Terlihat retro abis Adalah bagian inner Ya Ini Looksnya Retro abis Menggunakan Bahan Leather gitu Ya Sudah ada EQRS nya Bisa langsung ditarik Dicopot semua Busanya Inner nya Terus Ini Empuk nya Udah pasti Terus Udah ada Smart HJC Atau intercom nya Dari HJC Dan Sena Kolaborasi Yang kecil Bisa taruh di dalam Jadi gak ada Bijendol di kanan kiri Udah ada Cingard nya Udah dapet Cingard Terus Oh ini Jadi Ini ventilasi depan Teman-teman Nah buka tutupnya Itu ada di bagian Dalam sini Jadi buka tutupnya Di bagian dalam Untuk ventilasi Bagian depan sini Lalu ini Kita lihat bagian Ventilasi Bagian visor Jadi ada lock nya Teman-teman Jadi ini lock nya Yang warna hitam ini Jadi kalau kalian pencet Dia akan kebuka Dan langsung Dinaikin Tapi kalau misalkan Kalian gak pencet Dia gak bisa naik Gitu Oke Terus Bahannya untuk material helm ini Adalah fiberglass Terus ya teman-teman Dan standarisasinya Udah isi 2206 Yang dimana itu Udah standarisasi Yang paling muktahir Jaman sekarang Sudah S&E juga Sudah pasti Lalu ini yang bikin keren juga Ada emblem HJC Di sebelah sini Yang kecil Kalian kan Ini emblemnya Keren banget Tulisannya HJC Nice banget Sentuhan kecil Tapi sangat berarti Anjay Sudah ada Tear of post Ya dipasangin tadi Anti-fog nya Bisa disini langsung Ya kurang lebih itu aja Untuk V10 ini Dari HJC Yang menurut gue Adalah salah satu helm Terbaik Dari HJC saat ini Untuk kelas retronya Yang full face Menurut gue Dan harganya Menurut gue Sangat affordable Untuk kalian miliki Karena ini brand import Sekali lagi Brand import Premium Harganya cuma 4 jutaan doang Coba Bayangin Ya Dapet helm Looks nya retro Gini Harganya cuma 4 jutaan Sudah isi 2206 Eh udah S&E Import Korea punya Premium Harganya cuma 4 jutaan Ya Kalau kalian tertarik Langsung aja Cet di kolom komentar Kita Di deskripsi kita Ada link di deskripsi Kalian klik aja Disitu lengkap Semua tata cara Untuk membeli Produk-produk yang Ada di RC MotoGarats Oke Terima kasih teman-teman Sudah nonton video kali ini Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya RC MotoGarats Brings you safety Bye-bye Sampai jumpa lagi 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 Sampai jumpa lagi